ini daerah Gebang Sari sudah direndam banjir dari kapan pak dari pagi jam tiga jam tiga pagi ini padi-padi ya lagi di ini Pak ini berarti apa sebelumnya ini lapangan atau apa lapangan lapangan desa kalau masyarakat panen biasanya namanya di sini Hai jemurnya di sini emang-emang ini habis panen Pak ini masih banyak Oh tapi udah pada selesai Pak maksudnya belum Oh belum masih ada yang belum dipetik ini sawah apa-apa ini Pak ini sawah ada ada berapa hektare yang belum dipetik Pak baru 50 persen baru 50 persen ini dijemur 15 ton Hai di baru dipanenin kemarin malah malem nggak taunya kebanjir Oh iya berapa-berapa ton bu yang yang kok ini punya ibu nah ya satu ton satu ton itu yang disawah apa yang di rumah dari itu yang yang di dalam belum Oh yang yang di rumah satu ton yang kendang yang kendang ada dua ada dua ada dua ton enggak 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 dua syarap lah Oh dua syarap yang di dalam juga ada tapi enggak setahun sih kerendam juga basah ini udah langganan apa bu banjirnya ya dibilang langganan ya sering juga ya kalau setahun sekali setahun sekali ini termasuk besar apa enggak punya termasuk besar biasanya enggak masuk ke sini enggak masuk ke rumah bahasa enggak masuk ke sini lah enggak enggak sampai peras Iya ini malah masuk iya yang di sawah gimana bukan katanya ada yang belum dipanen yaitu pernah kayak gitu juga ya padahal udah tua udah tua itu sih enggak 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 tadi belum keburunya sekarang selasa tahu-taunya banjir banjir enggak jadi kalau kayak gitu masih bisa dipanen apa enggak bu enggak tahu ya kayaknya siap masih masih bisa ya paling-paling busuk busuk itu anu tapi kalau apa sehari-hari sih ayahnya enggak masih oke iya tapi kalau dari 3 hari kemaleman busuk di apa di sawah namanya di jemur itu ya beritunya berasnya iya remuk Oh remuk meniran jadinya Oh ya pernah kayak gini juga bu dulu enggak enggak belum pernah Alhamdulillah dulu kalau pas banjir belum panen belum panen belum panen belum belum nanam iya ada kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya